Maksiat itu ada dua Pak, maksiat zahir, maksiat batin. Maksiat zahir ada di mata, di telinga, di lidah, di tangan, di kaki, di kemaluan, di perut. Maksiat zahir. Harus tinggalin, cut semua. Nonton film porno, cut. Suka mandang-mandang yang gak bener, gak senonoh, cut itu, itu namanya tobat. Berusaha untuk tidak lagi melakukan. Adakah jaminan akan tidak kembali? Gak ada jaminannya. Makanya, walaupun orang yang tobat mesti meninggalkan maksiatnya, tapi dia gak ada jaminan untuk tidak kembali. Nah, nanti kita jelaskan. Yang kedua, Orang yang bertobat harus menyesali dari perbuatannya. Akhirnya ada tekniknya Pak. Masih ingat, teman kita mau alaf, ada yang datang gak? Yang mau alaf. Kita bimbing dia istighfar. Baru kali itu, dia istighfar. Kok bisa nangis? Kenapa bisa nangis? Karena cara istighfarnya dibimbing. Satu-satu, dosa kolbu, dosa pikiran, dosa mata, kiri kanan, telinga kiri kanan, tangan kiri kanan, kaki kiri kanan, perut. Kemalu, kemaluan, semuanya di istighfarkan. Saya jamin untuk merinding. Jadi, kalau mau istighfar, gak usah ngitung. Ngitung-ngitungnya itu di badan. Istighfar kan lima kali, lima kali. Ini amalan saya tiap hari. Istighfarin mata, lima kali, lima kali. Sudah sepuluh. Lima kali, lima kali. Sudah berapa? Sudah puluh. Pikiran nih, sepuluh. Sudah tiga puluh Pak. Lisan, sepuluh. Sudah berapa? Sudah empat puluh. Hati, sepuluh. Sudah lima puluh. Perut, enam puluh. Kemaluan. Sudah berapa? Tujuh puluh. Tangan, kaki. Tangan satu, tangan dua. Terus, ini lima-lima Pak semua. Sudah dua puluh. Sudah sisa sepuluh lagi. Lalu kita istighfarkan. Dosa yang aku sadari, dosa yang aku tidak sadari. Yang tersimpan dalam pikiranku, dalam dagingku, darahku, tulangku. Semuanya di istighfarkan. Merinding. Cobain deh, ntar malam ya. Tahajud, pakai istighfar begitu. Satu-satu cobain. Kita sudah praktekkan itu di mana-mana. Dan itu bikin meleleh. Nangis. Orang sibuk dengan dirinya. Jadi kenapa orang tidak menikmati istighfar? Karena dia tidak menghitung ke badannya. Tapi menghitungnya ke? Ke alat. Akhirnya melihat tasbehnya. Loh kok belum seratus? Kapan jadi seratus nih ya? Yang pakai tasbeh. Boleh pakai alat hitung. Tapi jangan terpaku di situ.